Pemerintah kota Tangerang melalui dinas pendidikan terus berkomitmen untuk memenuhi hak anak-anak di kota Tangerang. Salah satunya dengan memenuhi hak anak untuk bersekolah. Salah satu program yang dihadirkan adalah sekolah inklusi. Salah satu sekolah dasar yang menjadi sekolah inklusi adalah SDN Karaloci V. Perbedaan murid reguler dengan murid inklusi adalah kemampuan tiap-tiap individu murid. Lalu ada asesmen untuk menyesuaikan treatment pada murid inklusi tersebut. Kalau siswa reguler memang pada umumnya itu siswa yang punya kemampuan rata-rata. Kalau siswa inklusi itu biasanya bisa di bawah rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Jadi kita sebagai SPPI itu punya beberapa syarat gitu ya. Artinya sebagai siswa inklusi dia harus melakukan asesmen, harus melakukan screening supaya kita bisa tahu treatment apa yang tepat untuk siswa tersebut gitu. SDN Karaloci V dari segi fasilitas memiliki beberapa alat dan permainan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi para murid inklusi. Alhamdulillah ya disini kita dapat banyak sekali bantuan gitu terutama dari pemerintah untuk memfasilitasi siswa-siswa inklusi karena memang mereka berkebutuhan khusus gitu ya mas. Jadi memang harus punya treatment-treatment ataupun bahan-bahan ajar yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti misalnya balok titian seperti yang masih lihat di belakang ini gitu. Terus ada apa namanya trampolin gitu ya untuk memang merilis energi mereka. Terus juga apa namanya balok titian ini untuk melatih keseimbangan. Karena ada fungsi-fungsi koordinasi antara otak dengan apa namanya alat geraknya yang memang kita harus perbaiki seperti itu. Salah satu orang tua murid inklusi Agustina Abu Bakar mengaku bahwa sangat terbantu dengan adanya program sekolah inklusi ini. Terlebih dengan masuknya ke kelas inklusi ini ada perubahan positif pada anaknya. Sangat-sangat terbantu untuk anak yang dibilang khusus ya. Anak ini kan memang khusus karena memang dia kalau untuk spesial anak saya dia memang kurang fokus sama bicaranya. Jadi sama bu gurunya memang sangat dipegang banget ya. Jadi memang gurunya pendekatannya juga sangat bagus. Karena di kelasnya juga anak-anak kan sedikit. Jadi anak-anak ini kepegang sama guru-gurunya gitu. Hal tersebut juga dirasakan oleh orang tua murid lainnya yang mengatakan bahwa banyak perubahan positif sejak anaknya masuk sekolah inklusi. Diharapkan perlengkapan belajar hingga proses belajar mengajar di sekolah inklusi dapat terus ditingkatkan. Alhamdulillah semenjak sekolah di inklusi banyak sih perkembangannya. Yang tadinya dia nggak bisa diem, jadi lebih anteng. Terus tadinya yang nggak mau nulis gitu walaupun menebalkan apa-apa, dia sekarang udah mau. Alhamdulillah ada perkembangannya dia, jadi pergaulannya sama temennya banyak. Dia mau mengikutinya juga, nulisnya, bacanya juga. Alhamdulillah.